Halo teman-teman semua, hari ini saya mau menginformasikan berita tentang bantuan sosial untuk panti jompo dan disabilitas. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara melakukan korupsi pahansos untuk disabilitas. Per 26 Juli 2020, hanya 554 paket sumbangan disabilitas COVID-19 yang didistribusikan di Tangerang. Seharusnya, ada 935 940 bantuan sosial yang didistribusikan. Hal itu terjadi karena manajemen data yang buruk serta adanya alamat yang tidak lengkap. Bantuan sosial itu merupakan sumbangan dari berbagai perusahaan. Tetapi, sumbangan tersebut dikorupsi oleh sebagian staf kementerian sosial. KPK telah memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan dan distribusi bantuan sosial. Juga telah mengelidah kantor terkait. Saat ini, KPK telah menetapkan 5 tersangka. 5 tersangka tersebut adalah Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial. Adi Wahyono, Mateus Joko Santoso, Harisida Buke, dan Ardian I.M. Oke, sekian informasi. Dan sampai ketemu lagi di Kami Bijak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!